Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bos hari ini kita mau ngerakit mesinnya avansal 13 yuk kita mau masang crankshaftnya ini crankshaftnya tadi sudah dari mesin bubut mesin bubut, tukang bubut atau bengkel bubut sudah di bubut sudah di center crankshaftnya karena kemarin itu salah satunya ada yang tidak pas atau tidak center jadi kita sudah centerin biar ini lara ya bubutnya 1 juta 1 sekat bubutnya truk ya nyenter, ya bubut, ya boring apa ini ya proses segala macem ngepress piston sekalian 1 juta 150 itu hanya untuk apa ke bengkel bubutnya ya jolali di subscribe, like dan komen ya nah ini kita mau ngerakit sudah dibersihkan, sudah dipasang metalnya atau ya bearing metalnya pakai yang baru ya ini kita mau kencengin pakai yang torsi moment jadi kita moment, torsi ini kita mulai dari tengah kita mulai dari tengah ini kita kasih 6 kg jadi kita kencangkan jadi biar kencangannya sama semua nanti kita putar ada yang macet atau tidak nanti kalau macet berarti ada yang tidak benar tukang anung opos ini bengkel bubutnya nah ini sudah 6 kg semua dari dalam keluar ya pengencangannya kalau bukanya kebalikannya ini kita cek lagi dari dalam nah sudah opos dikekin momen 6 kg nah ini diputur wis enak banget wis lancur wis wis melaku dewek wis aman wiki kayaknya nah ini ini seher nomor 1 ini seher nomor 1 terus kemudian sini ini nomor 4 1 dan 4 ini 1 dan 4 nih tangan kaya nih 1 dan 4 itu posisinya sama ya ini seher siji karo papat itu pasti nengisor nengisor kabe karena pas nengduur ya nengduur kabe nah nomor loro karo telu ya podo ini nomor loro nomor telu ini kebalikannya nomor siji karo nomor papat ini saya ini harus masang posisi memasang piston jadi kita pasang ring dulu ringnya pas dipaske coakannya itu harus tidak boleh sejajar ya coakannya disini sing nomor 2 nah sing nomor 1 sing top ini sebelah sini jadi apa ya berlawanan gitu tapi posisinya nggak boleh disini nggak boleh disini jadi posisi miring pas kini pinggir kini karo belakangnya sebelah sini jadi sini sama sini biar nggak gocor nah sekarang kita press dulu nah sing neng titik E2 jadi ngeru ini tadi titik E2 ini titik E2 ini titik E loro ya keteruang ini keteruang ini ini ngadep ke depan hehehe 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 tinggal belakangnya di pasno lalu 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 lupuk woh lalu pas 3 lalu pelan hasit Kek Yoli, Kek Yoli, pasangnya Bautnya buat kepala sepuluh, tapi badannya terlulas seolah-olah Kek Yoli, Kek Yoli, Kek Yoli teori bahaya eh pasang nomor hiji itu salahnya masuk Eko Eko masuk seret nyanyar meraih Hai HP pasang sambung T ya terputar keluar pene woi uang dilapkan woi 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 dipasang up woi 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 di pasang dipakai moment sudah kekencangannya kita hari ini sudah pasang krengsak sama piston ring piston bearing metal dan sebagainya sudah kita pasang sudah kita pastikan kencang semuanya untuk video kali ini cukup sekian nanti kita sambung di video berikutnya jangan lupa kalau di jalan hati-hati utamakan keselamatan diri Anda dan orang lain jangan lupa subscribe di channel tambah maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh